Bupati lepas 4.000 bibit nila di Telaga Gandok dan Telaga Poko. Di tengah ketidakpastian kapan berakhir pandemi corona atau COVID-19, pemerintah daerah mengantisipasi dan memperkuat cadangan pangan di Kabupaten Gunung Kidul. Berbagai upaya dilakukan Bupati Haji Sunarianta bersama dengan jajaran legislatif dan jajaran perangkat daerah agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dan tentunya kesejahteraan. Berbagai investasi kebijakan pun juga dilakukan untuk menjaga kondisi ketahanan pangan agar tetap stabil. Di sela-sela kegiatan kunjungan kerja Rabu 31 Maret 2021 pagi di Kapanewon Poncong, Desa Bedoyo, tepatnya di Telaga Gandok dan Telaga Poko, beliau melakukan penambaran 4.000 benih ikan dan penyerahan bantuan stimulus pakan ikan di dua telaga yang dikelola masyarakat. Bupati Gunung Kidul dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan hari ini merupakan skala prioritas pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu bidang infrastruktur, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas secara khusus yaitu perikanan. Melalui berbagai upaya di tengah masa pandemi ini, pemerintah daerah terus mendorong dan mensupport masyarakat untuk mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan. Di akhir sambutannya, Bupati mengajak agar masyarakat semakin berinovasi dalam segala hal dan meminta masyarakat lebih waspada dalam situasi pandemi COVID-19. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.